Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terlihat apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue pengen notif, nongkrong otomotif bareng sama pakarnya. Sebenernya di samping gue ini udah ada Om Yanto. Apa kabar Om? Aduh, saya sampai kaget. Kenapa? Tadi... Oke, Boy! Kaket saya. Kaket sekarang. Kita harus memberikan semangat. Oke, siap. Semangat banget nih. Walaupun lagi otak hati. Canda, Boy. Oke, jadi video kali ini gue sama Om Yanto bakal ngobrol tentang yang namanya Perdam Mobil nih ya. Bener ya Om Yanto ya? Betul. Nah, kalau Om Yanto sendiri itu dari Beja Autotronic nih, ada Instagramnya di bawah. Kalian ada YouTube juga ya? Ada dong. Channel YouTube nya Beja Autotronic juga. Jadi, sekarang kita akan sedikit mengulas nih. Om Yanto. Ya. Jadi kan kemarin Obri abis kita pasangin Perdam nih. Hmm. Aku pengen tanya dulu sebelumnya ya. Ya. Apa sih kelemahan? Eh bukan kelemahan. Salah-salah. Apa kekurangan dan kelebihan sama ini nih? Si Perdam? Ya. Sebelum kita bahas mengenai penjelasan produknya ya. Oke. Kenapa mobil itu perlu dipasang Perdam? Wah benarnya. Nah. Benar. Gitu kan? Ya. Jadi pada saat kita tuh mengendarai mobil yang masih standar. Ya. Itu kan biasanya bising. Berisik? Ya. Berisik. Nah, berisik itu macam-macam tuh. Ya. Berisik dari suara gemuruh yang masuk ke dalam kabin. Oke. Kemudian berisik dari suara-suara angin yang masuk dari celah-celah pintu dari samping. Ya. Terus di sana juga ada getaran mesin. Jadi getaran. Pada saat mobil di gas nih mobil kan mesin itu bergetar ya. Nah, getaran mesin itu dia masuk ke dalam kabin juga. Kemudian ada satu lagi. Panas mesin. Panas mesin masuk ke dalam mobil. Panas mesin masuk ke dalam mobil juga. Seperti itu. Nah, makanya ini pentingnya dipasang sebuah Perdam di dalam mobil. Ya. Jadi selain mobil itu menjadi kedap. Menjadi nyaman. Dan mobil itu menjadi tenang. Jadi seperti halnya kita tuh ada di studio musik. Jadi bener-bener dia tenang di dalam kabin. Itu yang menyebabkan pada saat kita ngobrol dengan lawan-lawan ngobrol kita. Atau mungkin dengan teman, relasi bisnis, apa segala macem. Pacar? Cang. Cang. Namaikan manusia. Ya betul. Ya mungkin kalau itu masih muda-muda masih oke ya. Aduh. Ya. Eh, gini om. Soalnya kalau kita mau selingkuh itu kita harus punya pacar minimal. Oh gitu. Kalau belum punya pacar nggak bisa dibilang selingkuh. Oke, pacarnya mobil aja kalau begitu. Ya om. Pacar mobil nggak nyakitin. oke, berarti apa om? kelebihan dan kekurangannya menggunakan peredam? itu tadi kan kelebihannya tuh ada gak sih kekurangannya? kekurangannya jadi gak enak mobil itu oh jadi gak enak? gak enak, bener jadi pada saat saya memasang sebuah peredam di mobil, kemudian mobil jenis yang sama ya, kemudian masuk ke mobil yang belum dipasangin peredam itu baru perasa banget, kok gak enak ya eh, ini mah kelebihan juga bener, kekurangannya gak enak itu mobil? yang belum pasang? yang belum pasang, yang udah pasang? yang udah pasang jadi makin enak oh jadi makin enak, gitu bener, dan itu bisa langsung dirasakan sama kita sendiri, oke jadi bandingkan misalnya mas Aldi mau punya brio brio yang sebelum dipasangin peredam dan sesudah dipasangin peredam saya malah justru akan balik nanya kemarin sebelum dipasangin peredam, mobil itu enak apa gak? ya, kalau dari mobilnya enak enak, betul, ya cuman ya, kenapa gue bisa bilang enak, karena ya enak, tapi kelas LCG sih, betul bukan enak kelas ini ya, misalnya kayak Alphard Alphard pun juga Alphard lah, pokoknya Alphard atau mobil-mobil yang memang dia sudah peredamannya sudah cukup bagus, gitu kan oke, oke ya kalau untuk LCG sih ya enak-enak aja kalau gak hujan betul kalau hujan soalnya udah kelar fisik ya? ya gitu dah nah, ini salah satunya nih mas Aldi karena dia belum pernah merasakan mobilnya dipasang peredam gitu kalau sudah pernah merasakan mobil dipasang peredam yang benar itu pasti bisa bilang kok mobil ini gak enak ya? sebenarnya pernah Om tapi mungkin itu dia tadi karena pasangnya gak enak nah karena aku kan memang basicnya gak ngerti kan? betul makanya kayak tadi kan pas kita mau bikin aja ini bingung nih Boy ini ini contoh bahan yang mungkin nanti kita akan bahas ini aja ada 4 lembar yang berbeda ya gue gak tahu nih ini apa, ini apa, ini apa karena peredam yang aku tahu itu cuma ini doang nih betul ini nih Om yang ini ini Boy ini yang peredam yang aku tahu dan aku pernah pasang ya ini doang ini bawah-bawahnya gak tahu ya gitu makanya itu yang akan kita bahas disini oke kenapa kalau misalnya aku bilang Om sorry ya aku potong sedikit ya kalau pasang peredam itu mungkin ada salah satu kekurangannya ya itu mobilnya jadi lebih berat yes itu salah satu kekurangannya ya itu sebenarnya pola pikir kita pada saat kita pasang peredam di jaman dulu jaman jaman dulu oke jaman sekarang udah beda jaman sekarang udah beda bedanya ya ini nanti yang akan kita jelaskan disini oke menarik kan menarik menarik berarti kalau misalnya jaman dulu peredam itu memang sudah terkesan lebih berat lebih berat betul itu kita harus akui oke kalau sekarang udah beda berarti ini perkembangan teknologi perkembangan teknologi wah sedap nih perkembangan teknologi perkembangan teknologi tidak cuma secara secara teknologi aja tapi dipikirkan juga secara kesehatannya juga kesehatan maksudnya udah Martin kesehatan loh kita harus memasang sebuah peredam di mobil itu jangan sampai peredam itu mengganggu dengan kesehatan kita wah nangkep nih apa mungkin bahan peredam yang yes membawa aroma di dalam mobil iya betul kan ada bahan-bahan peredam yang pada saat dia kena panas dia keluarin uapnya nah itu gak bagus buat kesehatan kita wah gila dalam juga ternyata pembahasannya betul gue pikir singkat nih pembahasannya panjang nih panjang nih tapi menarik tapi menarik menarik banget ya oke karena ini harganya bisa dibilang cukup terjangkau ya ya cukup terjangkau range berapa sih 12 ya ada yang 200an ada yang 150an ada yang 130an itu perlembar perlembar ya harganya terjangkau dan ya kalau setelah gue rasain sih Brio yang tadi si Obri yang tadinya LCG sih kan apalagi kalian para pengguna mobil LCG sih deh kayak gue pasti kalian ngerasain kan dimana ketika lagi jalan terus hujan wah itu atap tuh udah kayak dangdutan jangan kan hujan deh jangan kan hujan misalnya kalian lewati jalan bekas hujan yang masih basah itu tuh desiran-desiran roda tuh ya kan ke atas betul wah itu aja berisik banget iya pada saat kita kena genangan air ya bener banget terus air itu dia muncrat terus dia kena spagbor atau bodi mobil itu masuk ke dalam gitu suaranya suaranya nah kemudian ada satu lagi pada saat kita masuk ke jalan yang dia tuh ada pasirnya pasir itu bunyi tuh keretak-keretak-keretak ke mobil gitu loh nah itu gak enak itu itu gak enaknya gak enaknya mobil yang sebelum dipasang peredam itu sebenarnya jadi kalau mobil udah pasang peredam itu gak enak ya gak enak keluarin duitnya apa gimana gak enak kalau gak dipakai yaudah om kalau gitu aku sekarang pengen langsung coba dong om tolong kasih penjelasan nih peredam-peredam apa aja nih yang udah ada di meja kita ini oke jadi begini sebelum kita membahas ini kita harus kita harus jeli kita harus jeli di dalam kita mau memasang peredam oke kita harus perhatikan peredam itu fungsinya buat apa nah fungsinya buat apa kemudian dia manfaatnya apa kemudian dia aman buat kesehatan apa tidak oke kan seperti itu nah salah satunya salah satu contoh adalah merek yang ini ini noise kill ya oke katakan noise kill ya memang ini noise kill jangan katakan ini ya ini noise kill ini tapi noise kill juga terus jadanya ini apa namanya istilahnya nama nama apa sih nama gaulnya gitu gak mungkin ada gitu kan noise kill noise kill jadi gini peredam yang noise kill ini adalah tipe yang NK03 NK03 ini ya ini yang paling mahal oke ini yang paling mahal di jajaran peredam noise kill oke ya kenapa dia bisa lebih mahal bedanya seperti ini ini NK03 bahannya rubber butil ya rubber butil itu adalah sejenis karet sintetis yang dia tidak berbau dan tidak beruap pada saat dia kena panas ya kemudian dia itu aman sekali buat kesehatan dan dia mempunyai bobot yang ringan mempunyai bobot yang ringan tapi dia mempunyai densitas yang tinggi nah dia bisa meredam getaran meredam oh getaran ya meredam getaran yang tinggi nah jadi ini rubber butil ini dia meredam getarannya kemudian dia ada aluminium nya nah aluminium yang ini yang di tengah ini ini untuk meredam panasnya dia ada berapa lapis gitu ya ya betul ini tadi yang rubber itu yang paling bawah paling bawah kemudian ada aluminium nya buat meredam panas untuk meredam panas terus yang lapisan terakhir yang ini itu ada foam nya untuk meredam getaran dan panas menjadi lebih maksimal oh berarti ini kalau ini cuma untuk panas eh untuk getaran ini untuk panas ini ibaratnya finishing nya ini yes memaksimalkan kinerja dari kedua bahan sebelumnya iya betul NK03 NK03 jadi ini adalah meredam yang fungsinya meredam getaran dan panas ya jadi ini yang paling mahal di jajaran noise skill NK03 berapa ini om ini per lembarnya 200 200 200 205 ribu 205 ribu kalau untuk satu mobil brio ini butuh berapa nih om kalau untuk mobil brio itu untuk lantainya ya biasanya begini ini ini sebelum sampai ke sana ya kita bahasin dulu kita bahasin dulu nanti baru ke brio nanti habis berapa lebar si ilham itu kamu tuh sabar dong ikuti salurnya dulu kebiasaan dia oke oke ini NK Kosoja kemudian disini ada NK60 coba kita kita taruh paling atas ini aja nanggung sekalian nah nah di kelas yang nomor 2 itu ada bukan nomor 2 sih ini tipe yang kedua itu ada NK60 nah NK60 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 itu dia sama dia bahannya raper putih juga ya coba beda warna aja warna putih kemudian dia aluminiumnya dia lebih tebal oh aluminium yang lo pisang tadi ini ya iya ini aluminiumnya lebih tebal tapi gak ada foamnya kalau tadi kan ada foamnya kalau yang ini gak ada foamnya berarti lebih murah ini lebih murah ini per lembarnya Rp155.000 kalau ini menurutku kalau dilihat dari cerita om tadi ini mungkin lebih untuk menahan panas ya tidak tidak juga dia meredam getaran meredam panas lebih maksimal juga yang ini oke gitu karena aluminiumnya lebih tebal kalau disana itu kan dia ada foamnya lagi gitu yang ini dia dipertebal dengan aluminiumnya oke gitu nah perbedaannya gitu om kenapa gak pake yang tadi aja nah perbedaan itu harus disesuaikan dengan budget yang akan kita keluarkan oh bener yang ini betul bergantung budget yang ini Rp155.000 yang ini Rp205.000 tapi fungsinya sama fungsinya sama oke gitu nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi siap kemudian yang ketiga itu ada NK48 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 itu sama juga ada rubber rubber butil kemudian aluminium cuma ini aluminium lebih tipis gitu fungsinya apa fungsinya sama jadi 3 item peredam ini 3 tipe peredam ini sebenarnya fungsinya sama cuma beda bahannya aja untuk meredam getaran dan meredam panas betul cuma beda di harga harga budget betul kita mau pilih yang mana kan gitu kan mau yang NK48 juga boleh NK60 NK03 juga boleh nah buat mobil-mobil yang CC-nya gede yang CC-nya besar pakai yang ini yang paling mahal karena CC-nya gede masingnya getarnya tuh lebih ketaranya lebih kuat ketaranya lebih kuat tingkat panasnya lebih kuat berarti kalau kayak Brio-Brio AC200 mau pakai yang ini aja cukup Brio Avanza ini cukup sebetulnya Avanza pun cukup 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 sekali kalau pengen lebih bagus lagi pakai yang ini yang pun nih iya kalau pengennya lebih bagus lagi pakai yang ini NK03 iya oke gitu ini harganya kan tadi Rp205 ini Rp155 yang ini om yang ini harganya Rp135.000 aja oh lebih murah lebih murah gitu ya oke ada satu hal lagi pada saat kita ini belum nih ya pada saat ada satu hal lagi pada saat kita meredam mobil oke ya itu juga harus ditambahkan lagi dengan satu peredam lagi yang untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara oke pantulan suara yes jadi pada saat kita pasang meredam cuma ini doang nih yang diredam itu cuma getaran nampak panas aja tapi deruk suara bahan kebisingan 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 dari dari luar apa segala macamnya pantulan-pantulan suara itu belum diredam itu belum meredam dong belum meredam semuanya makanya di dalam meredam mobil itu harus ada empat fungsi meredam getaran meredam panas meredam kebisingan suara dengan pantulan suara supaya apa supaya cabin menjadi lebih tenang ibaratnya kalau kita bawa baby bisa tidur dalam mobil bener terus kita ngobrol dengan relasi bisnis kita juga nyaman gak berisik gitu loh nah satu peredam yang bisa meredam kebisingan suara dan pantulan suara itu adalah ini NK18 NK18 kayak kasur ya kayak mana ini ditempel ditempel gitu jadi meredam mobil itu harus memakai dua yang pertama memakai terserah ya disesuaikan dengan baju antara yang tiga ini ya betul mau yang NK03 boleh 60 boleh 48 boleh habis itu ini wajib wajib hukumnya ini untuk meredam kebisingan kebisingan suara dan pantulan suara itu tadi jadi suara ban yang dari belakang beruduk apa segala macam itu nanti kecil sekali hampir hampir ilang ilang malah aku bilang gitu i see berarti kalau misalnya ini harganya berapa om ini harganya 100 ribu 100 ribu 100 ribu oh paling murah berarti paling murah kalau misalnya pasanginnya doang boleh gak gak boleh oh gak boleh gak bisa getaran sama panas itu juga kan belum cuma ini doang berarti berarti mobil kamu gak perfect bener sih gak perfect berarti itu yang tadi harus diperhatikan tuh boy ada 4 komponen kalau kalian mau pasang peredam ya tadi 4 komponennya yang pertama harus meredam panas meredam getaran meredam kebisingan suara dan pantulan suara 4 komponen itu baru mobil kalian baru bisa dibilang sudah menggunakan peredam pada saat kemarin itu aku gak belum pasang peredam mungkin aku kayaknya baru pasang yang model-model kayak gini betul ininya belum pasang belum pasang makanya suara masih masuk ini kusinya boy sebenarnya boy wah makasih banyak ini ini sangat-sangat beredukasi ada satu hal lagi apa tuh ya kan kita bisa mengkombin shipper dump ini untuk dipasangkan di mobil menjadi lebih bagus lagi ya pertama kita memasang yang yang NK03 yang paling mahal NK03 ini dipasang buat di lantai kemudian bagasi dinding ban kiri kanan belakang pakai ini semua oke udah pakai ini baru pakai yang NK18 oke jadi semuanya tuh udah nah pintu pakai yang NK60 yang tengah-tengah yang tengah-tengah gitu kenapa? ini dia bisa menolak panas lebih maksimal sama plafon berarti plafon sama pintu pakai ini pakai yang ini oke yang lantai bagasi dinding ban kiri kanan belakang apa segala macemnya pakai yang NK03 yang ini oke gitu ya berarti bener kan tadi aku bilang ini kayaknya bisa meredam panas tuh lebih lebih ini cocok sekali soalnya tembaganya tebal kan? betul pasang di pintu sama pasang di plafon pakai ini oke kenapa di pintu gak usap disarankan jangan pakai ini karena ini pada saat nanti pintu itu dicuci mobil dicuci kemudian disemprot apa segala macem saya khawatir ada ada tetesan-tetesan air masuk ya nanti dia ngembeng disini oh airnya ngembang ya seperti itu walaupun memang yang ini sih kalau kena air dia dia lepas dia akan turun sih sebenarnya tapi ada resiko lah ya ya itu akan lebih baik pakai yang NK60 aja buat di pintu dan di lapar ini penting lebih baik mencegah daripada mengobati betul ya berarti kalau di pintu sama di atap pakenya yang ini pakai yang ini 60 ya NK60 ya itu kalau pengen bagus ya terus ini gak diajak nih om ini diajak juga pasang dimana disesuaikan dengan budget lantai boleh pintu boleh pelakon boleh oh berarti kalau misalnya budgetnya ibaratnya nih kalian budgetnya yaudahlah berapa gitu kan ya betul maksudnya gak terlalu repot buat bagian bawah dasar di atas ban sama bagasi pakai yang ini NK03 nih yang mahalnya nih ya yang premiumnya buat di pintu sama di atap pakai yang NK60 60 yang ini gak usah diajak lah yang ini buat mobil-mobil kayak Rio Avanza Honda Jazz apa sekalian macam yang CC nya agak kecil-kecil pakai ini udah enak banget sebenarnya pakai ini aja udah enak banget udah enak banget oke tapi wajib harus ada ininya lagi ada ininya nih ya seperti itu oke lah kalau kayak gitu nah ini PTW ngomong-ngomong buat OBRI kita pasalnya gimana nih strateginya jadi gini Rio itu kan dia suara kenal potnya kenceng banget ya waduh wak 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 kenceng banget itu kemarin saya dengerin berisik banget itu mobil gitu loh nah itu nanti kita akan pasangin perdam yang pakai yang ini yang NK60 ya ini buat nahan panas di pintu ya di lantai lantainya itu cukup dengan yang ini aja nih gak usah pakai yang ini gak usah pakai yang itu yang ini ajalah ini katanya bagus banget pakai yang itu ini aja lebih bagus sih itu aja iya kita maksimalkan aja bener ya bener oh ya sudah lebih bagus lagi kalau gitu pakai yang ini ya iya dong oke jadi Rio nanti pakai yang ini jadi nanti kalau misalnya orang naik OBRI ih kok gak berisik ya belum tau makanya pasang perdam jadi situ gak marah-marah lagi sama saya ya gak om kan udah damai kita songong banget kemarin oke sebelumnya gue mau ngucapin makasih banyak karena jujur ini ilmunya bermanfaat banget betul karena ya seperti yang gue bilang ya kadang-kadang kan kita kalau misalnya kita gak ngerti lebih baik kita serahkan pada ahlinya iya contohnya nih kayak gue tukang pelak gitu kan kalau pelak-pelak gue ngerti kalau perdam nih gak ngerti jadi nanya sama ahlinya dan penjelasannya sangat-sangat detail banget sangat-sangat detail banget om Yanto ya ada satu hal lagi kenapa tadi yang dibahas di awal pasang perdam kan berat mobilnya kan jadi berat nanti mobil saya itu gak bisa kenceng lagi sabar dulu ya perdam yang dipasang itu perdam yang apa kalau sekarang sudah ada perdam yang bahannya rambar butir yang tidak berat tapi dia bisa meredam getaran dan panas dia maksimal itu dia makanya tadi dan aman buat kesehatan karena tidak apa gak ada uap uap yang berlebihan betul gak ada bau gitu itu paling utamanya sekarang itu jadi gak usah khawatir mobilnya prio nanti gak usah khawatir obri obri ya kan prio gak usah khawatir pasangin perdam 3 lapis mobilnya masih kenceng 3 lapis itu maksudnya gimana 3 lapis itu gini ini yang ini nanti ya kan udah gitu nanti sampai ini oh ya sama ini iya baru 2 waktu lagi ada lagi oh ada lagi rahasia itu rahasia oke om nyantung sekali lagi terima kasih banyak wah benar-benar seru banget ya mudah-mudahan kalian yang setelah nonton ini yang tadinya gak paham mengenai perdaman mobil segala macam jadi lebih paham kalau buat kalian yang udah berkeluarga nih saran gue wajib banget pake perdam kenapa? supaya anak-anak kalian tuh bisa apa ya bisa di dalam mobil tuh bisa enjoy karena kan pasti kalian apalagi kayak misalnya bapak-bapak yang anak komunitas yang suka touring kemana-kemana anaknya di bawah istrinya di bawah gitu kan supaya meningkatkan kenyamanan pada keluarga bagusnya mobil dipakein perdam yes cocok terima kasih om nyantung eh dtw nantilah kita bahas lagi jadi setelah mobil dipasangin perdam mobil kan sudah sejam tuh akustiknya udah bagus harus pasangin audio oke kalau kayak gitu nanti abis ini gue bakal tanya-tanya tentang audio sama om nyantung juga siap oke oke boy segitu dulu deh video kali ini gue udah cukup banyak banget informasinya oke takutnya kalau kebanyakan nanti jadi pusing jadi kita per part-part aja dulu oke oke nanti gue akan bikin mengenai tentang audio audio mobil standar tuh seperti apa aja sama om nyantung juga oke segitu dulu boy gue Aldi Resenu Diri makasih banyak udah nonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat velang ingat HSR ingat bagi jatot release juga hehehe